Cats don't wear socks Bisa aja sih Kalo mau dipakein ya kucing bisa pake kaos kaki kan Shalom Hi friends, it's me again Felix And today is The 15th episode Mudah-mudahan semua tetap sehat dan bersemangat ya Tema hari ini Bab kelima belas adalah Clothing atau pakaian Oke, kita langsung mulai saja Asbernate real She doesn't see the scarves Hi Lo Woa At Saifim Saifim Oh iya Kurang hi ya At her Saifim The man wears jeans Ha Give her The man Wears Lovesh Oke, jadi teman-teman Setidaknya ada 7 macam kata yang berarti mengenakan Yang masing-masing diperuntukkan untuk berbagai macam pakaian Nanti kita akan belajar sama-sama Untuk satu ini Yang satu ini Lovesh Atau loveshet Kalau untuk wanita Tunggal Biasanya diperuntukkan untuk baju, kemeja, t-shirt, ataupun celana Ya Ha Give her Lovesh Jeans Ini karena bunyi J atau J itu tidak ada sebenarnya dalam bahasa Ibrani Jadi mereka mengakalinya dengan begini teman-teman Dia pakai Gimel Gimel bunyinya G Tapi dikasih apostrof Jadi kalau Gimel dikenai apostrof ini bunyinya jadi J Jadi J ya Ji Ini Yot memberikan bunyi I Jin Ya Nun Dan sameh Jadi begini Jeans HGV Lovesh Jeans The woman wears bracelets Bracelets Ha Isha Tunggal ya Isha Wears Untuk perhiasan Oned Ini untuk laki-laki Tunggal Jadi onedet Ya Karena woman Feminine Haysha Onedet Bracelets 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 itu apa ya Gelang ya Ya Samid Ini kalau tunggal Ini jamaknya Samidim Ya Haysha Onedet Samidim They wear Necklaces Oke hati-hati Necklaces Jamak ya Necklace itu Kalung Jadi kalung-kalung Ya karena orangnya banyak ya Bisa juga sih Satu orang pakai kalung banyak Agak-agak Serem gitu ya Oke Feminine ya Karena Biasanya pakai perhiasan Dominannya wanita Hand Ya untuk kalung juga Oned Onedet Jadi ya Oh sorry Karena jamak Wanita jadi on Dot Bukan onedet Jadi vaftaf On dot Hand on dot Necklaces Necklaces Syak syakhet Ya Tapi karena Jamak Jadi syak syahhot Syak syahhot Ya Hand on dot Syak syahhot Mom and dad wear sunglasses Oke Mom Siapa yang ingat Ima Veaba Dan Ayah Wear Nah untuk kacamata Kacamata hitam Dan semua yang dikenakan di mata Itu Makif Ya Makif Tapi karena ini Mereka Ayah dan ibu Jadi Makifim Ya Ima Viaba Makifim Sunglasses Itu Mis Kafe Miskafe Shemesh Oke Miskafe itu Diambil dari kata Miskafeim Yang berarti kacamata Glasses Tapi Ini Semacam bentuk Konstraknya Semacam bentuk Sebagian dari majemuk Ya Jadi miskafe Shemesh Ya Matahari Shemesh itu Matahari Jadi Ima Viaba Makifim Miskafe Shemesh Ayah dan ibu Memakai kacamata hitam Bukan kacamata matahari I have the same Pants Oke Uniknya disini Sebagai informasi The same Itu pakai kata Hotam Hotam Kalau kita ketahui Di chapter sebelumnya Adalah Kata ganti Objek Untuk mereka Mereka Maskulin Pants Pants Meknasahim Meknasahim Oke Meknasahim Isha Suit Pakaian Jadi juga Loveshet Loveshet Her suit Ini kata Ganti kepunyaan Jadi harus ada Add Meknasahim Neknasahim Kataian Ha Ha Chalifa Sut To just Do Chalifa selamat menikmati 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 selamat menikmati